Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha Untuk episode nanti malam Dimana di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana Aryo yang masuk ke rumah Saleha malam-malam ya kawan-kawan Nah kira-kira apa yang akan Aryo lakukan kepada Saleha Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya ketika Saleha mencoba untuk memberitahu Nando secara pelan-pelan Tentang siapa jadi diri Aryo yang sebenarnya Nando masih belum percaya dengan semua itu Karena Nando merasa bahwa Aryo adalah orang yang sangat baik Yang selama ini telah membantu keluarga Nando dan Saleha Ditambah lagi di episode nanti malam Aryo akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Nando ya kawan-kawan Dimana saat itu ketika Nando hampir dibukul oleh Verdi Aryo rela mengorbankan dirinya agar Nando tidak terluka ya kawan-kawan Hingga pada akhirnya Aryo terkena pukulan itu dan harus dilarikan ke rumah sakit Ya Saleha sebenarnya sudah memberingatkan Nando ya kawan-kawan Untuk melihat semua ini dari semua sudut pandang ya kawan-kawan Karena Saleha benar-benar gergetan Nando tidak bisa peka Dan Nando tidak bisa merasakan adanya yang janggal dari semua ini Karena setiap Nando mengalami sesuatu yang buruk Aryo selalu ada di sana Bukankah ini semua bisa jadi adalah settingan dari Aryo Ya namun sepertinya Nando masih belum percaya dengan hal itu ya kawan-kawan Karena Nando merasa bahwa Saleha hanya mengadada Dan Saleha hanya terlalu protektif terhadap keluarganya Hingga pada akhirnya Di malam harinya saat itu Dita telah merencanakan sesuatu ya kawan-kawan Dan Dita saat itu memang sedang bekerja sama dengan Aryo Aryo mengirimkan makanan kepada keluarga Saleha ya kawan-kawan Di sana terlihat ada pizza yang tentunya Itu adalah makanan yang dipesan oleh Aryo untuk keluarga Saleha Saat itu Reza dan juga Nando yang menerima pesanan tersebut ya kawan-kawan Sementara Dita hanya bisa memantau dari rumah Aryo Dita saat itu menggunakan tropong untuk bisa melihat ke arah rumah Nando ya kawan-kawan Namun yang lainnya tetap memakan makanan itu Sehingga Nando dan juga yang lainnya pun langsung tertidur pula Ya kawan-kawan ternyata makanan itu sudah dicampur dengan obat tidur Sehingga membuat Nando dan juga yang lainnya pun langsung tak sadarkan diri Sementara ketika semua orang tertidur Aryo masuk ke dalam rumah Saleha ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya pada saat itu Saleha benar-benar sangat ketakutan Saleha berteriak-teriak meminta tolong kepada Nando dan juga yang lainnya Namun tidak ada satupun orang yang menjawab panggilan dari Saleha Di sini Aryo terlihat sudah di atas angin ya kawan-kawan Aryo saat itu merasa bahwa dirinya pasti bisa mendapatkan Saleha saat itu juga Aryo mengatakan kepada Saleha bahwa percuma saja Saleha berteriak-teriak Karena seisi rumah ini tidak akan ada yang mendengar teriakan Saleha Saat ini mereka sedang tertidur lelap dan bahkan mungkin mereka saat ini sudah berada di alam lain Ya yang dimaksud di alam lain bukan berarti mereka semua sudah mati ya kawan-kawan Namun mereka sudah berada di alam mimpi Yang tentunya mereka tidak akan pernah mendengar teriakan dari Saleha Hal ini membuat Saleha benar-benar sangat ketakutan Hingga pada akhirnya ketika Aryo hampir melecehkan Saleha Saleha pun berlari menuju ke kamarnya Saleha yang melihat Nando sedang tertidur pula Saleha pun mencoba untuk membangunkan Nando Saat itu Saleha sudah mengunci pintu kamarnya sehingga Aryo tidak dapat masuk ke dalam kamarnya Ya Saleha terus menerus mencoba untuk membangunkan Nando hingga pada akhirnya Nando pun terbangun Nando yang melihat Saleha begitu sangat gelisah dan ketakutan Nando mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi Saleha menceritakan semuanya bahwa Aryo menyusup ke dalam rumah Namun Nando sepertinya tidak percaya apalagi setelah mereka keluar ternyata Aryo sudah tidak ada di sana Ya Nando pun mengatakan bahwa mungkin saja Saleha itu mimpi buruk Namun Saleha mengatakan bahwa tidak dirinya tidak bermimpi Itu benar-benar nyata Aryo selama ini sudah bersikap kurang ajar kepada Saleha dan tidak menghargai Nando sebagai suami Saleha Ya disini akhirnya Saleha pun menceritakan semuanya kepada Nando tentang kejahatan Aryo dan rencana busuk Aryo untuk bisa merusak rumah tangga Nando dan juga Saleha Nando awalnya memang masih belum percaya dengan semua itu Hingga pada akhirnya Saleha benar-benar meyakinkan Nando Karena memang selama ini Saleha adalah orang yang paling jujur dan Saleha tidak pernah berbohong ataupun mengada-ada kepada Nando Akhirnya Nando pun tersadar Namun Nando tidak langsung percaya 100% Begitu saja Nando berjanji kepada Saleha bahwa dirinya akan lebih berhati-hati dan dirinya akan menyelidiki tentang semua ini Dan jika memang benar Aryo memang berniat tidak baik kepada keluarganya Nando tidak akan tinggal diam Nando pasti akan memberi perhitungan meskipun Aryo adalah atasannya dan Aryo adalah orang yang menolong keluarganya beberapa hari lalu Wah, 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 makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran Nah, Saleha harus seperti ini ya Saleha harus berani berkata jujur kepada Nando Karena Nando hanya butuh kejujuran Saleha Nando pasti akan lebih percaya dengan istrinya daripada dengan orang lain Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan Sinetron Saleha yang akan tanya setiap hari pukul 18 lebih 10 hanya di SCTV Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita Sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh